oke mas bro assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama channel automotive.net bersama saya mahmudi prastia kemarin kita sudah update ya untuk spesial mobil niaga dan sekarang coba kita cek untuk detail harga yang mobil yang sudah keluar harganya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Mitsubishi Hunter ini tipe HDL 136 PS ini tahun 2018 ini harganya harganya disini 170 mas bro ya 170 untuk pajaknya dia tidak tertulis disini mas bro untuk grid mesinnya E exterior E dan interior D yang pasti kalau keadaan eksterior ini kita lihat detail ya untuk spion-spionnya ini sudah tutupnya gak ada bro tapi masih yang utama masih ada wipernya juga masih utuh wipernya juga masih utuh kacanya udah dilapis kaca film tapi sekian persen aja logo Koldiesel logo Koldiesel udah gak ada yang ada cuma 136 PS sticker aja tahun 2018 tahun 2018 BM SE berarti BM Platsia disini ini biasanya ada plastiknya bro tapi ini udah lepas fog lamp-fog lampnya juga gak ada 170 juta rupiah oh iya saya menanggapi sering kali ya komen ini terima kasih untuk sarannya mas siapa via via siapa ya terima kasih kritikannya kemarin saya jawab langsung disini ya kalau saya namanya judul itu update berarti itu bukan harga real belum keluar harga kalau update ya tolong di sama-sama kita dipahami tapi kalau udah cek harga itu berarti udah ada harganya kalau update update itu kadang-kadang ada harga masih harga kemarin harga minggu lalu namanya juga update jadi update itu ketika mobil yang akan lelang besok berarti per hari ini kemarin kan saya update itu jadi gak akan ada harganya kalau macam manapun kita gak akan bisa tahu harganya jadi tahu harganya itu keluarnya malam dan saya baru bisa buat kontennya pagi ini itu ya langsung saya jawab komennya disini ya terima kasih atas sarannya itu cuman kita coba kita pahami judulnya dulu oke terima kasih kritik dan sarannya kita next langsung ya kemudian ini kita lihat interiornya dulu ini yang tipe HDL 136 PS tahun 2018 dan dia ini dump truck ya 170 juta harga kemarin tapi ternyata sekarang masih tetap di angka 170 juta sasisnya juga biasanya kan kalau dump truck dilihat di pembatas antara bak sama kepala boleh saya perdekat nih juga masih belum bermasalah akhirnya juga ada cuman gridnya E berarti masih ada bermasalah belum kita lihat itu kayak di transmisi itu agak bocor olinya itu ada netes ke bawah ya oke next terus disebelahnya ini ini Mitsubishi Counter juga tapi tahunnya tahun 2011 dan ini harga minggu lalu sama minggu ini juga belum berubah masih di angka 130 juta tapi dump kalau saya lihat dumpnya itu agak kropos kalau kepalanya udah pasti hancur alias jeleput alias memet ini kepalanya pokoknya remak jadi jadi kalau kalau mas bro itu mau restorasi ulang ya mungkin kayaknya harus ganti kabin dashboardnya juga wes memet juga nih bro dashboardnya loh wes remak apa ya kalau dashboard ini 130 juta masih belum berubah harga terus ini belum keluar bro harganya yang ini kita next kebelakang ini untuk Innova ini mobilio RS waduh ini bro batal lelang bro nah itu itu ada HDX disana HDV disini HDL tapi belum lelang bro kita next nah ini unit yang beberapa subscriber menanyain nanya saya kepas detail lagi ya ini unitnya tahun 2018 untuk open building harganya 150 juta X mobil dam ya ini X dam unitnya bagus kalau kita lihat dari secara global ya keseluruhannya bro itu maupun kaca kabinnya total ya dari grillnya depannya lampunya masih bagus semuanya masih utuh dan warnanya pun masih terlihat bagus minus tutup ini sudah gak ada ya ini tambahan ya kaca spion seperti ini tambahan itu disamping juga sana wipernya juga masih utuh dan kacanya sudah dilapis kaca film kayaknya 40%an gitu ya sekitar itulah untuk label depannya masih ada semuanya tapi sayang saya gak bisa lihat interior itu karena di kunci dan untuk dari untuk bandnya masih bagus ini semuanya untuk dari kondisi mesin kondisi mesin seperti ini ini kondisi mesin masih bagus bahkan untuk ini coret quality controlnya masih ada berarti kan belum pernah dibuka dan ini X dam itu bekas PTO nya disitu untuk views kemarin kan review kemarin kan gak terlihat aku views biasanya kan ada disini box views dan ternyata box views nih disembunyiin disini bro ya antisipasi dari hal-hal yang tidak diinginkan kalau sasis recommended masih bagus banget bahkan ini warna-warna barunya aroma barunya masih terlihat ya dari sasisnya ini kan karena debu aja bro ini kalau ditembak pakai semprot air ini pasti rontok HP dan untuk ban-bannya juga raginya rekomendasi banget masih bagus ya ban serep tidak ada stop lampnya juga tidak ada dan ini memang betul X dam bisa kita lihat sasisnya dipotong kayak gini berarti X dam untuk tangki minyaknya juga masih bagus saringan hawa bahkan turbo-turbo nya masih lengkap masih ada dan ini untuk jabrik nya masih oke jose nya juga masih ada dan ada perubahan di apa aja disini kayaknya di kenal pot untuk pair-pair nya bahkan sudah dilapis ditambah pair nya kalau aslinya kan tidak sebanyak ini ini sudah dilapis kayaknya kalau yang warna merah ini biasanya pair HDX oke next bro ke unit yang lain gak banyak untuk minggu ini ini tata ada 5 unit tata 6x4 tata 5 LX2528K tata ini ada 5 unit oke ini bulat balik kita review lagi ini sebetulnya Toyota Dina kita lihat di list ini Toyota Dina ini harganya gak berubah bro di angka 70 juta gak berubah tahun 2011 ini Toyota Dina 130 HT untuk pajak mati bulan eh mati mati bulan ya kan belum ganti tahun 2020 bulan 8 kilometer 200 kategori grid mesin F berarti mesinnya ada bermasalah untuk eksterior dia sudah pakai variasi topi di atas ya spionnya warnanya warna hijau biru hijau ya biru kemudian ini Toyota Dina berwajah Dutro dan ini mungkin dia bingung mau ngasih label apa disini antara Dina sama Dutro kalau lampu lampu masih bagus dan minusnya dia bumper depannya kan kalau Dina atau Dutro bumper depannya dia kan plastik beda sama kantor dia besi tapi ini gak mahal kok sekitar 300 ribuan untuk bumpernya fog lampnya juga sudah pada gak ada untuk ban bannya masih bisa dipakai dan 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 mas ingin mengaktifkan untuk towing ini kan berbentuk towing harus beliin lagi wincing ini wincingnya tidak ada kalau kondisi mesin kayaknya lengkap ya tapi kita belum pernah tes bunyi sih dan sasisnya juga masih warnanya warna dasar akinya juga masih ada itu nomor rangkanya ada disana cuman mungkin ini pernah diganti kabin seperti itu ini towingnya seperti ini ban belakangnya memang kempes yang sebelah sana gak sih sebelah sini kempes cuman pengikat-pengikat towingnya ini masih kurang kayaknya bro jadi platnya kayaknya kalau dilihat dari sini plat BM kota seperti itu kalau mau usaha towing boleh lah ya emas bro semua next ini kita lihat dari jauh nah seperti itu mobil towingnya kemudian kanter kanter ankle tapi belum ikut lelang kita next saja wah ini HDX mulus banget bro oh ini udah nih bro ini Mitsubishi counter 150 juta tahun 2016 gridnya grid day untuk interior tahun 2016 150 juta tapi ini bukan dam bak besi pul bak besi kalau untuk dari depan eksterior kekurangan kita lihat minusnya dulu ini sudah di cover dengan variasi untuk spionnya berarti ini ada aslinya di dalam tapi tutupnya gak ada wiper cuma ada satu di sebelah kanan sebelah kiri sudah minta dibeliin lagi ini gak ada untuk logonya masih ada dia HDT kayaknya ini tapi bemper total tidak ada bemper berarti kan fog lampnya juga tidak ada kalau lampunya ini ada tapi udah pada pecah udah minta ganti kayaknya 150 juta tahun 2016 platnya plat BA nih bro 150 juta kita lihat disini kalau sasis kalau gak dam masih aman kayaknya ini masih aman akinya juga ada cuman memang dia kotor karena mungkin dari operasi dari lokasi langsung kesini dan next ini tahun 2012 100 juta ini kalau gak salah seperti itu ya tapi kok gak ada keluar harganya tapi di website kemarin ada ini tapi minusnya banyak banget nih bro ini minusnya banyak banget nih ban juga semuanya ini banyak banget kayaknya betul-betul mobil ini betul-betul untuk combat ya dan untuk Hino Long Sasis Sino 500 Long Sasis ini plat BG bencong ya panjang banget itu belum juga ikut proses lelang next kita jalan kesana ini ada baru datang ankle box tapi belum lelang dan disebelahnya ini sudah lelang lelang ini tahun 2012 kalau gak salah iya tahun 2012 Toyota Dina 110 ET berarti udah power steering dia berbentuk box boxnya gede banget 6 roda unitnya ready banget bagus ya saya bilang untuk pajaknya mati bulan dari ini tahun 2020 bulan 11 kemarin matinya kategori gridnya C berarti bagus semua tahun 2012 platnya plat B harganya 88 juta rupiah 88 juta rupiah berbentuk box kalau kita lihat eksterior semuanya fresh bro bagus banget ya masih oke banget layak bahkan bannya masih baru bro nih raginya kita lihat ya bannya masih baru interiornya kemarin udah kita lihat interiornya interiornya seperti itu ori masih ori boxnya tapi boxnya ini kayaknya baru dilem nih pakai silikon kalau sasisnya api tenan pokoknya masih ori dan dia sudah pakai pengaman seperti ini kita lihat ya fender udah itu ban seretnya ada stop lampnya pasti ada nah ini bro dan disebelahnya ini ada kanter 6 roda nih bro box tapi belum ikut lelang kemudian untuk yang bus ini NKR 71 tahun 2013 ini ada sekitar 6 unit tuh 2 3 4 kok 3 4 ya kemarin 6 bro udah udah lewat 2 mungkin ini dengan harga 75 juta rupiah 75 juta kemarin kan diangkat 85 kalau gak salah 80 juta terus ini sekarang 75 juta rupiah ini mesin NKR ya karoseri karoseri mana ya biasanya kan orang ditanya karoserinya kalau bus seperti ini oh berarti udah di luar udah 2 aku kemarin ngelihat di Rengka 2 mungkin udah dimenangkan udah diambil 2 karoseri sentral industri karoseri mesinnya Isuzu NKR bukan NMR NKR tahun 2013 dan kemudian ini ada unit baru Hino Dutro yang 130 HD tahun 2017 tapi damen ya tahun 2017 untuk pajak tidak tertulis kategori mesinnya D interior E eksterior D tapi cukup disayangkan dia damenya kecil banget bro tapi kalau untuk muat tanah gak apa-apa lah ya kalau untuk di perkotaan tapi untuk muat sawit damenya kecil banget nih bisa kita lihat spasenya dari tengah ini gede karena di tempatnya disana harganya 128 juta rupiah nih saya berdekat 128 juta rupiah kepalanya kayaknya udah dicat ulang kayaknya seperti itu ganti kabin atau gimana oke next kita lihat lagi ada satu unit lagi disini ini ini satu unit lagi disini ini kayaknya HDV ya ini tahun 2018 Mitsubishi FE74 berarti HDV ini ini dengan harga 200 juta untuk mesin gridnya C interior F dan exterior C kalau kita lihat dari tampilan depannya dia masih bagus cuman labelnya sudah gak ada ya stikernya sudah gak ada tapi lampu grillnya bumpernya bahkan ada bumper tambahan nih di bawah ini masih bagus sepion wipernya gak ada semua bro minus wipernya udah gak ada semua ya untuk wipernya gak ada semua interior pastinya dikunci ini ya dia X-Bak kayaknya ini bukan X-Damp X-Bak kalau dari transmisi mesin kayaknya masih bagus ya masih turbo-turbo nya juga masih bagus itu cuman itu kok ada bekas-bekas oli apa sudah ngobos karena kita gak cek tapi kemarin hidup bagus suaranya dan pairnya sudah ditambah juga ban syrupnya ada stop lamp juga ada ini bekas bak biasa ini bukan X-Damp jadi itu mas bro untuk spesial niaga cuman itu unitnya dan yang di luar sana nanti kita buatkan video tersendiri untuk fuso ya cuman itu aja unitnya yang ada jadi terima kasih saran dan kritikannya mas bro semuanya di channel otomotif.net ya kalau ada salah kata ucapan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya saya ucapkan selamat tahun baru tapi belum ya 2021 tapi pada intinya semoga di tahun 2021 mendatang subscriber saya tanpa terkecuali semuanya dimanapun Anda berada sukses selalu dan sehat walafiat itu semoga tahun ini adalah pelajaran untuk menempuh yang terbaik di tahun 2021 thank you assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam otomotif selalu terima kasih